Invasi ke Ukraina yang berlangsung kurang lebih 8 bulan bikin Rusia kena hantam sanksi dari berbagai sisi. Mulai dari sistem perbankan, produksi migas, hingga barang dan jasa. Semua dilakukan agar kekuatan Rusia melemah sehingga invasi bisa dihentikan. Tapi di antara semua embargo itu, Rusia sangat rusik ketika negara-negara barat menyentuh satu hal. Berlian Keberadaan Berlian punya historis panjang di Rusia. Jejaknya dapat dilacak sejak abad ke-18, tak kala kekaisan Rusia mendorong adanya eksplorasi berskala besar terhadap sumber daya di dalam perut bumi. Meski sudah dirintis sejak masa itu, tapi eksplorasi ini baru berjalan kencang ketika masuk 1930-an. Ini Vladimir Sobolev. Dia adalah ilmuwan yang risetnya menyebut bahwa ada kesamaan geologis antara dataran Siberia dan Afrika Selatan. Riset Sobolev kemudian jadi dasar eksplorasi yang menuntun pada temuan berlian pertama di Yakutia. Dari Yakutia, eksplorasi berlanjut dan lahirlah tempat penyimpanan berlian pertama di Rusia, Zarnitsa. Potensi berlian ini diendus juga oleh The Beers Group, perusahaan internasional yang bermarkas di London. The Beers mulai beroperasi di Rusia sekurang-kurangnya sejak tahun 1950-an. Eksplorasi berlian di Rusia mayoritas dilakukan di wilayah utara, tepatnya di Siberia. Para penambang dan ilmuwan meyakini bahwa di lokasi ini ada berlian beku dalam kapasitas yang begitu besar. Akan tetapi, eksplorasinya sendiri penuh tantangan. Para penambang harus berhadapan dengan suhu dingin hingga minus 60 derajat Celcius. Infrastruktur seperti jalan juga nihil, selain jarak ke lokasi tambang yang sangat jauh. Tidak ketinggalan, biaya investasi untuk eksplorasi yang sangat mahal bahkan bisa sentuh lebih dari 1 miliar USD. Meski begitu, eksplorasi terus berlanjut, mengingat potensi cuan dari berlian yang menggiurkan. Saking bernilainya, pada 1993 muncul kabar bahwa berlian dari tambang di Yakutia bocor ke pasar terbuka. Kebocoran ini dalam arti lewat transaksi gelap yang merugikan Rusia sebesar 1 miliar USD. Para pejabat teras dianggap jadi aktor utama. Mereka menimbun berlian dalam tempat rahasia dan kemudian dijual ke Amerika Serikat tanpa lewat jalur otoritas resmi. Ketika Uni Soviet kolaps pada 1991, eksistensi berlian enggak ikut pudar. Pada 1992, pemerintah menirikan Alrosa, BUMN yang fokus urus berlian. Perusahaan ini beroperasi di Yakutia, sebelah barat, Erkaleng, sampai Afrika. Perlahan tapi pasti, Alrosa menjelma jadi raksasa berlian dunia. Mereka memegang lebih dari 90 persen produksi ekstraksi berlian Rusia dan 28 persen di ranah global. Angka tersebut unggul tipis di atas The Beers Group yang kuasai 25 persen produksi berlian global. Per 2021, cadangan berlian Rusia capai 1,1 miliar karat. Ini jadikan mereka sebagai negara dengan simpanan berlian terbesar di dunia. Sementara, dari sisi valuasi produksi, punya Rusia begitu jumbo, alias sentuh 2 triliun USD. Nah dari sini, kita bisa lihat betapa Rusia enggak ingin urusan berliannya diusik siapapun. Karena pada akhirnya, berlian ini jadi sumber untuk ongkosi invasi mereka ke Ukraina. Caranya, ia menggunakan tangan Alrosa. Dengan jatuhnya rubel, mata uang Rusia akibat embargo Sanasini, akses ke mata uang asing kian penting. Peran Alrosa sebagai BUMN sudah teruji sejak 2018, ketika mereka mulai bertransaksi pakai euro sampai yuan. Hal ini dipertahankan kalau Rusia memutuskan untuk serang Ukraina. Transaksi, sebut satu laporan, ditempuh lewat mata uang asing yang ditransfer lewat bank di Jerman, Italia, sampai Uni Emirat Arab. Uang yang dihasilkan lewat transaksi itu sebagian besar diubah jadi keuntungan perusahaan. Sementara sisanya dipakai untuk memodali angkatan perang Rusia. Ini terungkap lewat laporan surat kabar Belgia, HLN, yang sebut bahwa Alrosa telah membayar sejumlah uang selama bertahun-tahun untuk meningkatkan kesiapan tempur kapal selam Rusia. Uang dari Alrosa juga dipakai untuk bantuan material kepada personal perang. Untuk tahu kenapa Alrosa terlibat dalam misi invasi ini, meski secara tidak langsung, kita harus lihat konteks relasi perusahaan tersebut dengan pemerintah Rusia. Orang nomor satu Alrosa, Sergei S. Ivanov, adalah sirkel Presiden Vladimir Putin. Ia juga masuk dalam daftar pertama Olicard yang disangsi AS setelah invasi terjadi. Di jajaran petinggi Alrosa, banyak pula bercokol orang-orang terdekat Putin. Ini jelas memudahkan Putin untuk mengontrol kebijakan Alrosa. Apalagi pemerintah Rusia juga pegang sepertiga dari total saham di sana. Pada 2021, keuntungan bagi hasil yang masuk ke Kas Moskow cukup fantastis, 1,1 miliar USD. Pemerintah Rusia enggak cuma ambil keuntungan, tapi sejak pertengahan 1990-an, mereka turut berpartisipasi secara langsung dalam alur jual-beli berlian dari Alrosa untuk kendalikan harga dan permintaan global. Yang menarik nih, Rusia enggak kerja sendirian. Tahu kalau transaksi berliannya mudah dilacak, Rusia minta bantuan Israel. Investigasi Haaretz kasih gambaran kurang lebih begini. Para pedagang berlian Israel ambil berlian kasar dari Alrosa. Berlian ini kemudian dikirim ke beberapa negara seperti Belgia dan India untuk dipoles. Ketika sudah jadi, berlian ini dijual ke pasar Amerika Serikat menggunakan embel-embel berlian India atau berlian Belgia. Meski dalam kenyataannya, berlian itu diambil dari Rusia. Penggunaan identitas non-Rusia diambil agar barang enggak kena tackle oleh bea cukai Amerika Serikat. Dorongan untuk beri sanksi ke berlian Rusia pun muncul ke permukaan. Langkah ini sempat hadir di Kimberley Process, forum pengawas untuk penjualan berlian konflik serta pemberian sertifikasi berlian. Namun, pada Juli 2022, saat forum dihelat, berlian Rusia disimpulkan bukan termasuk berlian konflik. Digdaya betul bukan berlian dari Rusia? Terima kasih telah menonton!